Oke baik kita mulai saja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu Baru empat orang ya Slidenya sudah terlihat untuk materinya Oke kita lanjut untuk pengukuran kinerja program paralel Semarin kita sudah mencoba program yang P P paralel Kemudian nanti dihitung speed up dan efisiensi Nah untuk percobaannya saya pakai shell script untuk otomasinya Jadi tidak perlu menjalankan satu persatu untuk tiap variasi masukan Oke jadi program saya namanya ini Next slash titik slash p kemudian dollar n nanti nnya diambil dari looping disini Jadi loopingnya berapa kali ini 1 2 3 4 5 6 7 8 looping 8 kali dengan nilai n yang bervariasi Ini sintaks di shell Kalau di windows ada sintaksnya sendiri Silahkan diikuti kalau di windows Kemudian yang tail ini untuk mengambil baris paling bawah Nah saya cobakan langsung untuk shell scripting sedikit untuk otomasi testing Oke ini yang lain saya tutup dulu Nah ini programnya sudah program yang paralel yang kemarin Kemudian untuk pengukuran waktu kita pakai library openmp Bisa juga pakai library pake time.h Kemudian ini outputnya Nah kemarin kita sudah pastikan outputnya sudah benar Maka untuk pengukuran kinerja cukup waktunya saja Jadi ini bisa di komen Nah Kemudian simpan Terus ke terminal Nah di compile dulu C min f openmp P.c Ini yang versi paralelnya Nah gini Kemudian untuk menjalankan biasa Titik slash p Kemudian parameternya adalah jumlah intervalnya Nah untuk mencoba Tiap jumlah iterasi Itu kan kayak gini nih P jumlah iterasi 10 Berapa P jumlah iterasinya 100 Dapatnya berapa 1000 Berapa dan seterusnya Ini gak harus 10-100 ribu Ini kan skala logaritmik Bisa sesuai dengan pengujian Bisa mulai dari misalnya 2, 4, terus 8, 16, dan seterusnya Tergantung dari sifat datanya Oke karena ini repetitif Nah untuk di shell ada Fitur untuk pemrograman Misalnya pakai for Ini for n N itu suatu variable Kita tentukan sendiri Nah ini terserah nih Bisa n Bisa i Kemudian In Nah ini loopingnya seperti di python Kemudian untuk n Di dalam Nah ini Nilai variable n nya nanti 10, 100, 1000 10, 10,000 Nah misalnya Kalau sudah titik koma Do Nah lakukan Nah perintahnya ngapain nih Tadi jalankan p Dengan inputan n Pakai dollar untuk variable Ini sama dengan di php Sudah selesai done Nah ini untuk otomasinya Kemudian program shell ini Bisa kita buat Disimpan di satu file Jadi tinggal di copy saja nih Baris script yang sudah kita buat Simpan di satu file Bikin file baru Ini ada shell script Kalau gak ada ya langsung saja Text biasa Kemudian Extensinya .sh Nah shell script Tinggal di Paste aja disini Nah Kita simpan sebagai Misalnya p.sh Oke disini kita rapikan Nah setelah do Ini berarti masuk ke looping Terus done Nah titik koma ini opsional Kalau satu perintah Satu baris Itu gak perlu titik koma Kalau satu baris ada Lebih dari satu perintah Itu dipisahkan dengan titik koma Oke ini kita coba Misalnya sampai Ini 100 ribu Ini 10 juta Oke kemudian untuk ulangan Nah kan kita gak bisa Satu kali ulangan saja Ambil nilainya langsung Nanti nilainya tidak valid Kita berikan looping for lagi Jadi untuk tiap end Kita looping sebanyak Misalnya 10 kali Berarti for in Bisa pakai 1, 2, 3, 4, 5 Seterusnya sampai 10 Bisa juga pakai fungsi Apa ya Kalau di python pakai range Kalau di shell Ini ada perintah Namanya sequence Jadi sequence 10 Oke saya coba dulu disini For I in I in Sequence 10 Ini berarti 0 sampai 9 Do echo I nya Ini bisa langsung Coba coba disini Nah Ini 1 sampai 10 Bisa sintaksnya Dollar gini Berarti Perintah sequence 10 Dijalankan dulu Nanti outputnya Di replace ke sini Jadi 1 sampai 10 Masuk ke sini Ini nanti akan di replace oleh Keluaran dari perintah Di dalamnya Terus Bisa pakai Dollar kurung Bisa pakai Back tick Kayak gini Back tick 2 kali Nah sama saja Tergantung Kita mau pakai Sintaks yang mana Nah Jadi kalau back tick Berarti perintahnya Di dalam akan Dijalankan dulu Nanti outputnya Akan di replace Ke situ Nanti hasilnya disini 1 2 3 Sampai 10 Oke ini berarti 10 kali ulangan Titik koma Do Baru jalankan P Sebanyak Intervalnya N Nah ini Nggak kita pakai Cukup untuk ulangan saja Jadi variable innya Untuk Iterasi saja Nggak kita pakai Di dalam Oke itu Untuk Contohnya Oke kita Jalankan Ini Dikit aja kali ya Biar nggak lama-lama Sampai maksimal 1 juta Interval Untuk menjalankannya Dash Kemudian Nama File Shellnya P.se Nah kayak gini Nah mungkin Kurang Kurang bisa Di Ini ya Apa ya Dipisahkan Karena tiap Iterasi Itu 10 kali Ini masih nyambung Bisa dipisahkan Pakai Echo Jadi kasih Misalnya Setelah 10 kali Echo Echo Kalau kosong Berarti Dia nge-print Baris baru Oke bisa Run disini Kalau run disini Nanti di R nya Yang akan Run Biar langsung Di terminal Kayak gini Bash Nama Scriptnya Oke sudah Dapat Hasil dari Running program Jadi tiap Iterasi Intervalnya Dibedakan Kemudian Tiap interval 10 Iterasi Oke ini mungkin Masih bisa nih 1 juta 10 juta Oke 10 juta Ini untuk Coba aja Oke kemudian Dari sini kan Formatnya Masih kebawah Nanti bisa kita Paste ke Excel Ini dikopas Atau kalau mau Formatnya ke Samping Itu di Pakai Paste Nama Perintahnya Paste Jadi Kayak gini Ini gak Perlu Echo Ini saya Balik yang Tadi Yang nempel Semuanya Saya jalankan Scriptnya Kayak gini Kemudian Setelah Ada outputnya Ini kan saya Jalankan Scriptnya Saya Teruskan ke Pakai pipe Ini Nama sintaksnya Pipe Pipa nih Yang Vertical bar itu Di keyboard Pipe Jadi outputnya Nyambung ke Perintah Selanjutnya Perintah Paste Di paste Nanti Sepuluh Baris Kita Jadikan Sebaris Jadi Sepuluh Baris Jadi Satu Berjajar Sebaris Karena kan Iterasinya Tiap Interval Sepuluh Kali Nah Ini pakai Paste Kemudian Strip Sepuluh Kali 4 6 7 8 9 10 Nah Kayak gini Di Tiap Baris Itu Tiap N Masing-masing Ada Sepuluh Nanti Tinggal Di Kopas Ke Excel Cari Rataannya Misalnya Saya pakai Di Google Drive Ini tadi Saya running Yang Paralel Berapa Thread 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 Paralel Pakai Sebentar Sebentar Ini Tab Tep Tep Nggak Kehitung Kolom Baru Ini Masih Tab Atau Diganti Spasi Sama Kopas Oke Ini Masih Belum Bisa Dipaste Langsung Karena Tab Jadi Spasi Oleh RStudio Jadi Di Jadi Kita Pasta 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 Sudah Ada Output Ini Output Di Layar Kalau kita Kopas Langsung Tab Jadi Spasi Kalau Jadi Spasi Kita Paste Ke Excel Itu Nggak Beda Baris Nah Untuk Supaya Tabnya Tetap Tab Nggak Diganti Dengan Spasi Oleh RStudionya Itu Masukkan Ke File Jadi Di Redirect Ke File Output Misalnya Jadi Redirectnya Pakai Panah Keluar Panah Ke Kanan Kemudian Misalnya Kita Bikin File Output Nah Test Output Nah Nanti Muncul File Baru Disini Namanya Test Dot Out Nah Ini Harusnya Masih Tab Ini Nah Tandanya Kalau Tab Langsung Nyambung Ini Bisa Kita Paste Ke Excel Atau Di Google Sheet Nah Ini Jadi Tadi Ada Pipe Ada Redirection Di Shell Redirection Untuk Menyimpan Outputnya Ke File Terus Ya Tinggal Dicari Rataannya Average Dari Sebaris Ini Oke Dapat Rataannya Ini Ini Tadi N N 10 Pangkat N N N Dari 1 2 3 4 5 6 7 10 Pangkat 7 Oke Terus Untuk Yang Serialnya Gimana Bisa Di Comment Yang Pragmanya Jadi Compile ulang Lagi Nipinya Terus Nah Salahnya Saya Untuk Ngitung Waktunya Pakai OpenMP Jadi Gak Bisa Diilangin OpenMP Harus Pakai OpenMP Untuk Compile Jadi Harus Gcc Min F OpenMP Karena Tergantung Pada Library OpenMP Untuk Menghitung Waktu Di Sini Jadi Di Hapus Saja Bisa Di Comment Untuk Yang Pragmanya Oke Compile ulang Terus Jelangkan Lagi Scriptnya Ini Kompile ulang Kemudian Jalankin Lagi Scriptnya Nah Nanti File Test.out Akan Ditimpa Isinya Dengan Data Yang Baru Dengan Output Yang Baru Buka Lagi Test.out Nah Ini Harusnya Beda Dengan Yang Tadi Ini Yang Sequential Sequential Terus Sama Dengan Tadi Dihitung Rataannya Oke Untuk N Yang Sama 10 Pangkat N Oke Nanti Yang kita Ambil Yang Rataannya Saja Dibandingkan Dengan Yang Sequential Nah Nah Ini Yang Dibandingkan Ini Bisa Kita Bikin Sheet Baru Copy Saja Ini 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 Harusnya Pastenya Value Tadi Tadi Yang Sekuensial Ini Yang Paralel Dengan 4 Thread Kemudian Untuk Speed Up Jadi Speed Up Waktu Sekuensial Di Ini Bagi Dengan Waktu Paralel Oke Dapat Speed Up Kemudian Bisa Disamakan Desimal Efisiensi Berarti Dari Speed Up Dibagi Dengan Jumlah Core Yang Kita Pakai Nah Ini Efisiensinya Paling Maksimal Efisiensi 100% Atau 1,0 Ini Saya Ganti Ke Format Persen Persen Oke Oke Itu Untuk Yang Contohnya Jadi Pakai Script Untuk Otomasinya Jangan Manual Satu-satu Nah Dengan Pakai Script Kita Bisa Berapapun Ulangannya Dan Berapapun Endnya Tinggal Tidur Aja Oke Terus Nah Ini Ada Sebenarnya Di Sebenarnya Di server Servernya Ini Yang Saya Pakai Kalau Di List CPU Ada 8 Tapi Core Core Jadi Ada Fitur Hyper Trading Core Yang Real 4 Tapi Karena Dia Ada Fitur Hyper Trading Jumlah Trade Nya 2 Kali 4 8 Nah Mungkin Untuk Program Yang Lebih Banyak Di Komputasi Itu Hyper Trading Kurang Berguna Jadi Kalau Di Default Kan Saja Misalnya Saya Buat Kayak Gini Tadi Kan Saya Sudah Tahu Jumlah Core Aslinya Ada 4 Maka Saya Set 6 Trade 4 Supaya Di Hitungannya Nanti Efisiensinya Bagus Nah Dapat 95% Itu Bagus Kalau Saya Default Kan Ikuti Dengan Default OpenMP Itu OpenMP Akan Melihat Jumlah Core 8 Nanti Efisiensinya Bisa Turun Setengahnya 50% Kenapa? Karena Program Yang P Ini Beratnya Di CPU Jadi Tidak Ada Akses Ke Memory Kalau Beratnya Di CPU Berarti Yang Hyper Trading Itu Tidak Terlalu Berguna Jadi Hyper Trading Berguna Kalau Satu Trade Misalnya Butuh Akses Memori Trade Yang Lain Bisa Pake Alunya Jadi Bisa Bergantian Itu Gunanya Hyper Trading Tapi Kalau Semua Trade Menghitung Semua Trade Menggunakan Alu Tidak 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 Bisa Alunya Satu Arithmetic Paralel 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 Sudah Oke Oke Kemudian Jalankan Untuk Pengujiannya Outputnya Di Test.out Mana Mana Nih Nggak Ada Nah Ini Ada Sini Nah Ini Yang Hasil Dari 8 Thread Ini Saya Copy Dulu Copy Hitung Lagi Di sheet Yang Pertama Ini Yang Paralel Dengan 8 Thread Paste Hitung Rataannya Oke Kemudian Saya Bandingkan Dengan Yang Memakai 4 Thread Saya Buat Di Bawahnya Paste Value Ini Tinggal copy Yang Sekuensial Sama Kemudian Ini Juga Tinggal Copy Saja Formulanya Sama Nah Tapi Untuk Efisiensi Ini Bagi 8 Jangan Lupa Nah Nah Karena Kita Pakai 8 Thread 8 Core 8 Thread Core Sebenarnya 4 Oke Berarti Seperti itu Ini Ganti Dengan 8 Intinya Kalau Fitur Hyper Threading Silahkan Dipakai Lumayan Untuk Meningkatkan Kinerja Walaupun Sedikit Tapi Lumayan Ini Misalnya Speedupnya 3,8 Di Sini Yang Tanpa Hyper Threading Dengan Hyper Threading 3,9 Nah Cuma Yang Perlu Diperhatikan Walaupun Jumlah Thread Yang Kita Pakai 8 Tapi Untuk Efisiensi Nanti Sebaiknya Pakai Yang 4 Aja Ini Ini Jumlah Core Yang Sebenarnya Jadi Jumlah Thread Mau Berapapun Banyaknya Itu Akan Di Mapping Ke Jumlah Core Yang Tersedia Misalnya Di Code Kita Buat Jumlah Thread Misalnya 6 Thread 16 Kemudian Ternyata Di CPU Corknya Cuma 4 Maka Dari 16 Thread Itu Akan Di Mapping Ke Tiap Core Jadi Satu Core Ada 4 Thread Nanti Dan Tiap Thread Akan Bergantian Jadi Untuk Perhitungan Efisiensi Ini Tadi Speed Up Dibagi Dengan Jumlah Core Yang Real Jadi Lihat Lagi Spek CPU Di Linux Bisa Pake LS List Real CPU Nah Perhatikan Ininya Jumlah Core Nanti Pembaginya Pake Yang Ini Kalau Pembaginya Pake Yang Jumlah Core Yang Logical Itu Nanti Efisiensinya Akan Buruk Ini 49% Buruk Setengahnya Jadi Pake Yang Bagi 4 Nah 98 Ini Hyper Threading Dipake Disini Untuk Meningkatkan Kinerjanya Oke Baik Sampai Sini Ada Pertanyaan Untuk Penghitungan Pinerja Tidak Ada Masih Belum Pak Oke Kemudian Untuk Scriptnya Saya Share Saja Di Mana Ya Ini Scriptnya Gampang kan Ya Ini Share Script Silahkan Kalau Pake Windows Di Modif Dengan Format PowerShell Atau Yang Comment Promnya Nah Untuk Yang Di Windows Itu Kemarin Saya Sudah Coba Nah Ini Panduannya Open MP Itu Kita Nggak Perlu Install Tersendiri Karena Sudah Include Di GCC Open MP Versi 5 Terakhir Kalau Tidak Salah Tergantung Versi GCC Nya GCC Versi 8 Itu Mungkin Open MP Versi 4.5 Kalau Di Visual Studio Itu Visual Seatnya Nggak Update Open MP Jadi Open MP Masih Versi 2 Yang Lama Oke Ini Linknya Saya Share Di Kolom Chat Dan Di Group WA Silahkan Dicoba Untuk Instalasi Open MP Kemudian Silahkan Dicoba Di Komputernya Sendiri Untuk Perhitungan Kinerja Nanti Bandingkan Dengan Di Server Kalau Ada Fitur Hyper Trading Bikin Dua Percobaan Yang Paralel Jumlah Threadnya Sesuai Dengan Jumlah Core Asli Dan Jumlah Threadnya Sesuai Dengan Jumlah Core Logical Dua Kalinya Oke Disini Silahkan Dicoba Yang Pakai Windows Itu Saya Pakai Minimal Genu Min GW Minimal Genu For Windows Kemudian Nanti Untuk Arsitektur Yang Pakai Windows 64 Bit Baiknya Arsitekturnya Yang 64 Bit Juga X86 64 Ini Yang Diganti Nanti Default Dia Pakai I 686 Ini Ganti X 866 64 Tinggal Next Next Finish Kemudian Untuk GCC Supaya Bisa Dijalankan Dari Comment From Biasa Itu Tambahkan Di Path Dari Windows Klik Tombol Windows Kemudian Ketik saja Environment ENV Cukup Nanti akan Muncul Match Pilih Yang Edit Environment Variable For Your Account Terus Muncul Windows Untuk Edit Environment Disini Cari Yang Path Ini Mungkin Kurang Besar Cari Variable Path Kemudian Edit Setelah Di Edit Nanti Tambahkan Path Untuk GCC Dari Min Gw Jadi New Kemudian Browse Ke File Explorer Di Folder Harusnya Disini C Program Files Min Gw G64 Kemudian X86 64 Ini Titik-titik Sesuai Dengan Versi GCC Harusnya Satu Ada Satu Folder Bernama Ini Kemudian Satu Folder Min Gw 64 Kemudian Pilih Yang Bin Kalau Sudah Klik OK Dua Kali Terus Kalau Sudah Ditambahkan Di Path Buka Comment Prom Dicek Jadi GCC Sudah Dikenali Belum Jadi Buka Comment Prom Kemudian Perintah Ketikan Perintah GCC Nah Kalau Ada Balasan Kayak Gini Error Nggak Ada Input File Berarti GCC Sudah Ada Kalau Comment GCC Tidak Dikenali Berarti Belum Belum Ditambahkan Di Path Yang Sudah Ada Jadi GCC Yang Mengeluarkan Besan Error Oke Kalau Sudah Pakai Editor Computernya Bisa Pakai Gini Misalnya Kalau Pakai Comment Prom Langsung Boleh Silahkan Pakai Notepad Jadi Notepad Misalnya P.C Edit File Kemudian Compile Pakai GCC MinF OpenMP Dan Seterusnya Itu Bisa Di Comment Prom Kalau Saya Biasanya Pakai Gini Di Linux Di Windows Juga Ada Nah Untuk Kompilasi OpenMP Ini Perlu Tambahan Flag MinF OpenMP Jadi Cara Menambahkannya Buka Dulu File C Buka Dulu File C Kemudian Kemudian Set Kemudian Set Build Comments Nah Silahkan Di edit Tambahkan Flag MinF OpenMP Jadi Disini Buka Dulu File C Terserah File Yang mana Pokoknya .c Kemudian Ke menu Build Kemudian Disitu Ada Submenunya Set Build Comments Nah Disini Cari Si Comments Yang Untuk Buildnya Tambahkan Di belakangnya MinF OpenMP Udah Itu aja Untuk Settingnya Klik OK Kalau Sudah Compile Pake Build Ini Kalau Compile Ini Compile Biasa Jadi Cuma Ngecek Aja Jadi Untuk Dapat Exe Itu Harus Klik Yang Build Build Kemudian Execute Untuk Menjalankan Menjalankan OpenMP Di Windows Oke Itu aja Untuk Instalasi OpenMP Di Windows Yang Build Dan Execute Itu Bisa Shortcut F9 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 F5 F5 Untuk Menjalankan Execute F9 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 Oke Itu Saja Untuk Materinya Dari Saya Untuk Selanjutnya Saya Cuma Bikin Sampai Sini Ini Targetnya Untuk S1 Untuk Selanjutnya Ada Materi Dari Sini Banyak Dari Salah Satu Plaster Sharknet Nah Ini Ada Seminarnya Tiap Tahun Banyak Ada OpenMP Ada Kuda Ada Macem-macem MPI Juga Saya Share Linknya Tiap Seminar Ada Slide Bisa Dilihat Slide Seminar Habisi Oke Untuk Yang Topik OpenMP Di Search Ini OpenMP Nah Kita Lihat OpenMP Yang Baru Yang OpenMP Versi 4 Dan Versi 5 Kita Lihat Sekilas Fitur-fitur Yang Bisa Kita Pakai Saya Pakai Yang Slide Yang Ini OpenMP 5 5 Oke Yang Belum Ada Di Modul Saya Itu Disini Yang Baru Ini Sejarahnya Ini Sudah Yang Fork Join Yang Paralel Kemudian Work Sharing Ada For Ada For Kemudian Ada Section Kemudian Ada Single Dan Master Ini Yang Paralel For Kemarin Sudah Nah Ini Yang Intinya Inti Dari OpenMP Yang Kemarin Kita Bahas Jadi Paralel Kemudian Barrier Critical For Paralel For Reduction Schedule Kemudian Untuk Datanya Ada Private First Private Share Terus No Wait Ini Dipakai Di Lupa Saya Kemarin Dipakai Di Mana Di Section Kalau Nggak Salah Oke Di Section Bisa Di For Juga Bisa Yang No Wait Kalau Yang For Kan Ada Barrier Implicit Untuk Disable Barrier Pakai Klausa No Wait Lalu Untuk Yang Contoh Program Seperti Recursif Itu Tidak Bisa Pakai Looping For Looping Looping Yang Belum Tentu Itu Kan Biasanya Pakai While Nah Ini Nggak Bisa D Paralel Dengan Construct For Nah Nanti Kita Pakai Construct Task Ini Misalnya Untuk Menelusuri Suatu Link List Terus Dari Head Dulu Kemudian Selama Notenya Masih Ada Di Diproses Note Tersebut Misalnya Dicek Apakah ada Suatu item Atau Yang Lain Kemudian Setelah itu Baru Ke Selanjutnya Oke Itu Yang Contoh Link List Ini Nggak Bisa Pakai Looping For Karena Looping Belum Tentu Berakhirnya Bisa Langsung Ketemu Di Awal Atau Bisa Nggak Ketemu Sama Sekali Jadi Harus Sampai Akhir Oke Secara Umum Link List Data Struktur Yang Seharusnya Dihindari Sini Karena Untuk Kinerjanya Buruk Harus Satu Satu Kemudian Contoh Yang Lain Fibonacci Ini Nggak Bisa Pakai Looping For Ini Recursif Fibonacci Seribu Kemudian Panggil Ke Sini Tiap Iterasi Itu Bercabang Dua Ini Yang Recursif Yang Tidak Efisien Ini Untuk Paralisasinya Tidak Bisa Pakai Construct For Oke Lalu Untuk Solusinya Gimana Kita Pakai Tas Karena Tiap Tas Nanti Beda Beda Bebannya Kalau Yang For Kan Tiap Iterasi Sama Yang Ini Kita Pakai Tas Kalau Ukuran Tiap Tas Bisa Beda-beda Baik Itu Jumlah Datanya Ataupun Waktu Pengerjaannya Nah Modelnya Kita Bikin Tas Kemudian Thread Yang Anggur Itu Dia Minta Tas Nanti Pengaturannya Ada Di Runtime Kalau Yang For Kan Udah Static Jadi Udah Di Awal Diatur Thread Ini Dapat Bagian Yang Mana Yang Tas Ini Pengaturannya Saat Runtime Jadi Sesuai Kondisi Saat Programnya Berjalan Oke Jadi Untuk Constructnya Ini Ada Construct Baru Yaitu Tas Kemudian Untuk Barriernya Pakai Tas Quick Jadi Semua Thread Akan Menunggu Di Situ Sampai Semua Tas Selesai Oke Ini Yang Ditambahkan Di Open MP4 Dan 4.5 Tadi Ada Tas Kemudian Ada SIMD Ini Instruksi Di Prosesor Jadi Dia Bisa Memproses Suatu Vector Dengan Ukuran Tertentu SIMD Kemudian Untuk GPU Juga Seharusnya Bisa Tapi Saya Belum Pernah Coba Nanti Saya Ikutan Traktikum Dan Kuliahnya Untuk GPU Pakai Target Device Oke Kita Bahas Dulu Yang Tas Kemudian SIMD Kemudian Yang Device Ini Saya Belum Terlalu Mengerti Untuk GPU Nanti Saya Ikut Sit In Kuliah Untuk GPU Dan Traktikum Soalnya Kalau Kita Belum Tahu Model Memory Dan Komputasi Dari Suatu Device Ini Nanti Di Open MP Kayak Coba Coba Jadi Tidak Ngerti Cara Kerja Di Bawah Nya Harus Tahu Cara Kerja Di Bawah Nya Dulu Model Memory Seperti Apa Dan Pembagian Thread Seperti Apa Oke Ini Kita lanjut Langsung Ke Task Jadi Pragma OMP Task Kemudian Satu Block Di Bawah Untuk Task Apa Yang Akan Kita Lakukan Satu Task Satu Thread Kemudian Untuk Lausannya Ada Untuk Private First Private Kemudian Shared Ini Suatu Variable Kalau Private Berarti Variable Itu Private Untuk Thread Tertentu Nilainya Tidak Di Inisialisasi Berarti Masih Kosong Nilainya Kosong Pokoknya Ada Variable Yang Private Untuk Thread Tersebut Kalau Yang First Private Berarti Variable Tersebut Private Tapi Nilai Awalnya Ngambil Dari Parent Ngambil Dari Nilai Sebelumnya Jadi First Itu Nilainya Ambil Dari Sebelumnya Kemudian Setelah Itu Di Private First Private List Ini List Variable Kemudian Share Di Share Ke Semua Thread Oke Kita Lihat Contohnya Untuk Yang Tadi Untuk Yang Paralel Fibonacci Nah Tapi Dari Awal Ini Walaupun Sekuensial Dinamis Itu Lama Jadi Di sini Di main Kita buat dulu Yang paralel Untuk membuat Beberapa thread Sesuai dengan Jumlah defaultnya Kemudian Khusus Yang Master Dia Panggil Fibonacci Yang Pertama Udah Terus Lanjut Ke sini Nah Ke sini Thread Yang lain Mengerjakan Fibonacci Yang bawahnya Dia Ada Task Untuk Fibonacci N-1 Kemudian Ada Task lagi Untuk Menghitung Fibonacci N-2 Terus Task Wait Ini Ditunggu Sampai Dapat X Dan Y Yang Terakhir Baru Di Return Tanggil Lagi Fibonacci N-1 Kan Kesini Lagi Nanti Bikin Task Lagi Kalau Sudah Ada Thread Yang Lowong Itu Ngerjakan Task Selanjutnya Kemudian X Dan Y Di Share Nah Nanti Supaya Bisa Digabung Disini X Dan Y Kenapa Harus Dishare Ini Berbeda Dengan Dimain Kalau Dimain Variable N-1 Ini Otomatis Dishare Kalau Dimain Dishare Antar Thread Kalau Di Suatu Fungsi Semua Variable Disini Disimpannya Di Stack Jadi Stack Masing Thread Jadi Kalau Di Dalam Fungsi Selain Main Variable Disini Itu Sifatnya Adalah Private Untuk Fungsi Tersebut Makanya Harus Dishare Di Share X Dan Y Oke Itu Beda Kalau Di Main Itu Default Nya Di Share Ini Kalau Di Dalam Fungsi Default Nya Private Untuk Task Tertentu Oke Ini Silahkan Dicoba Jadi Coba Yang Fibonacci Yang Sekuensial Dulu Kemudian Coba Fibonacci Yang Paralel Pasti Paralelnya Yang Lebih Lambat Lambat Banget Kenapa Lambat Karena Perhitungannya Sederhana Cuma Ngecek If Dan Udah Kita Menambahkan Di Akhir Tapi Pembagian Tugasnya Itu Dinamis Jadi Paket Tas Ini Dinamis Jadi Tidak 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 Diset Di Awal Threat Yang Sedang Lowong Akan Meminta Task Itu Yang Membuat Lama Karena Waktunya Terbuang Pada Koordinasi Pembagian Tugas Threat Yang Secara Dinamis Ini Silahkan Dicoba Ini Seharusnya Yang Paralel Lebih Lama Kecuali Kalau Tas Itu Berat Berarti Kerjanya Banyak Koordinasinya Sedikit Ada Peningkatan Di Speed Kalau Disini Lebih Banyak Koordinasi Karena Tiap Vib 1000 Itu Cabangnya Banyak Jadi 1000 Cabang Jadi 2 999 998 Tiap Cabang Cabang Lagi Jadi 2 Oke Seperti itu Kemudian Contoh yang Linklist Sama Bikin Area Paralel Dulu Pragma OMP Paralel Kemudian Disini Single Jadi Satu Saja Yang Dari Head Kemudian Masuk Ke Looping Nah Di Dalam Looping Bikin Task Nanti Akan Dikerjakan Oleh Tiap Thread Yang Nganggur Oke Tiap Thread Mengerjakan Suatu Fungsi Ini Process Walk P Nah Ini Tergantung Fungsi Process Walk Kalau Process Walk Cpu Intensif Makan Waktu CPU Yang Lama Itu Ada Peningkatan Speed Up Tapi Kalau Process Walk Cuma Sebentar Itu Akan Jadi Lambat Lebih Lambat Dari Code Sequential Karena Akan Waktunya Terbuang Untuk Koordinasi Pembagian Tugas Cara Dinamis Itu Yang Tas Oke Ini Digunakan Yang Tas Untuk Kasus Kasus Tertentu Kalau Yang Gampang Ada Looping For Udah Nggak usah Mikir Trakma OMB Paralel For Selesai Tinggal Ngatur Klaus Oke Ini Tas Loop Saya Belum Pernah Coba Yang Tas Loop Ini Mungkin Hampir Sama Untuk Yang For Kemudian Green Size Ini Ukuran Looping Tiap Thread Atas Loop Bisa Dicoba Jika Misalnya Ini Untuk Tiap Iterasi Bebannya Berbeda Ini Mungkin Sama Dengan Pragma OMB For Dengan Scheduling Dynamic Dynamic Nah Mungkin Di Belakangnya Sama Silahkan Dicoba Untuk Yang Task Loop Oke Ini Sudah Aduh Across Yang Kemarin Ada Looping Looping Ada Order Ada Collapse Silahkan Dicoba Saya Makin Kompleks Ini Saya Hindari Karena Biasanya Makin Mudah Ada Bug Di Sini Oke Kemudian Untuk Yang Selanjutnya Itu Ada SIMD Jadi Di Dalam CPU Itu Kalau Dulu kan CPU nya Cuma Single Core Jadi Untuk Mengakali Supaya Kinerja Bagus Itu Pakai Instruksi SIMD Jadi Kalau ada Instruksi Add Untuk Menambahkan Dua Integer Integer Ada Instruksi Lagi Yang SIMD Yang Versi Apa Kalau Dintel Ada MMX Mulanya MMX Kemudian Lanjut ke SSE Kemudian Lanjut ke AVX Itu Fitur Instruksi SIMD Jadi Kalau Add Itu Menambahkan Dua Integer Masing-masing 32 Bit Dua Integer Biasa Ada Juga Parallel Add Instruksi Di CPU nya Itu Bisa Menambahkan Empat Integer Sekaligus Jadi Empat Integer Tambah Dengan Empat Integer Sekaligus Ini Digunakan Untuk Ya Multimedia Multimedia Memproses Gambar Kemudian Memproses Video Itu Supaya Cepat Pakai Instruksi SIMD Jadi Kalau Di Intel Ada SSE Ada AVX Kalau Di AMD Ada Sendiri Istilahnya Mana Ini Instruksi Instruksi Yang Ada Di CPU Ada SSE Ada AVX Yang Terbaru Nanti Registernya Bisa Satu Register itu Bisa 512 Bisa Muat Berapa Integer 512 Itu 2 Pangkat 9 Satu Integer Misalnya 2 Pangkat 3 2 2 Pangkat 5 Berarti Bisa Muat 16 Nilai Integer Disini Dan Dioperasikan Langsung 16 Angka Tambah 16 Angka Itu Paralel Add Nah Untuk Yang Di Compilernya Harus Pakai Opsi Untuk Compilernya Biasanya Pakai Optimisasi Ini Di GCC Optimisasi Min O Capital Terus Levelnya Ada 1 2 3 Level 3 Itu Sebisa Mungkin Kalau ada Instruksi Aritmetik Diubah Ke Versi SMD Oke Kalau di OpenMP Gimana Nah Kalau di OpenMP Tinggal Tambahkan Klausa SMD Nanti Dia akan Mencari Instruksi Mana Versi SMD Biasanya Di Instruksi Looping Jadi Misalnya 2 loop Jadikan 1 Atau 4 loop Jadikan 1 Di Seperti Ini Ini Yang Pakai SMD Biasa Ini Array Dengan Instruksi SMD Kita Bisa 4 Elemen Langsung Diproses Di Vectorize Contohnya Ini Misalnya Dipakai Kalau Apa Ya Ada Code yang Harus Dilakukan Oleh Satu CPU Misalnya Pragma OMP Master Gitu Ya Kemudian Kalau Master Kan Berarti Cuma Satu CPU Saja Yang Jalan Yang Lain Gak Boleh Jalan Gimana Supaya Meningkatkan Kinerjanya Karena Dari Dari Fungsinya Kita Pingin Master Satu Saja CPU Satu Saja Thread Yang Jalan Tapi Kita Ingin Kinerjanya Lebih Tinggi Lagi Bisa Pakai SMD Kemudian Bisa Klausannya Mirip Dengan D4 Ada Reduction Ini Operatornya Plus Variable Sum Contohnya Bisa Juga Di Dalam For Jadi Pragma OMP For Dari Datanya Dibagi Per Thread Kemudian Tiap Thread Di Vektorisasi Dengan Instruksi SEMD Oke Ini Contohnya Oke Disini D1 Menghitung Apa Ini Terus A1 Sambil I B Oke Ini Looping Semua Bisa Dipakai For Error Ini Tergantung Gimananya Misalnya Yang Looping Di Atas Ini Kita Mau Supaya Serial Saja Jadi Kalau Dijalankan Paralel Malah Error Itu Bisa Pakai SEMD Untuk Mempercepatnya Yang Ini Juga Bisa Terus Yang Bawah Pakai For Ini Bisa Ditambahkan SEMD Sekaligus Dua Oke Untuk Contohnya Kita Cobakan Saja Yang P Tadi Nah Yang P Tadi Ada Perubahan Enggak Kalau Pakai SEMD Ini Yang Biasa Kemudian Saya Coba Misalnya Seratus Ribu Atau Satu Miliar Sekalian Biar Agak Lama Oke 1,9 Kemudian Saya Tambahkan Construct SEMD Jadi Setelah Dibagi Perthread Nanti OpenMP Akan Mencari Instruksi Mana Yang Bisa Divektorisasi Dengan Instruksi SEMD Ini Save Dulu Compile Lagi Oke Enggak Terlalu Signifikan Jadi 1,9 1,89 Tapi Ya Lumayan Menambah Kinerjanya Oke Itu Untuk Yang SEMD Jadi Ini Cocoknya Dipakai Kalau Ada Kode Program Yang Harus Dijalankan Secara Serial Nah Ini Gimana Caranya Supaya Lebih Cepat Bisa Pakai SEMD Misalnya Untuk Generate Data Di Awal Pertama Itu Serial Misalnya Itu Bisa Pakai SEMD Untuk Mempercepat Komputasi Oke Jadi Kita Punya For Looping For Biasa Bisa Pakai SEMD Untuk Yang Jalannya Secara Serial Kemudian Bisa Pakai Task Loop Untuk Pembagian Kerja Yang Dinamis Yang Tiap Tiap Tanggil Satu Fungsi Itu Beban Kerjanya Berbeda Beda Atau Ada Looping Yang Yang Task Loop Ini Looping Kalau yang Task Biasa Tadi Itu Bukan Berupa Looping Kalau yang Berupa Looping Pakai Task Loop Oke Itu Yang SEMD Dan Task Kemudian Satu Lagi Yaitu Device Target Jadi Dipakai Untuk Akselerator Salah Satunya Adalah GPU Jadi Ada Host CPU Kemudian Device Ini GPU Untuk Sintaksnya Pakai Target Brahma OMB Target Kemudian Device Nomor Berapa Ini Klauselnya Kemudian Mapping Variable Nanti Akan Dicopy Ke Device Variable Tersebut Kemudian Ini Kalau Ada If Kalau Sudah Blok Terstruktur Jadi Satu Blok Code Nah Ini Saya Sendiri Belum Coba Jadi Belum Bisa Bercerita Banyak Nanti Saya Ikut Praktikum Yang GPU Dulu Untuk Lebih Tahu GPU Ini Contohnya Ini Pakai Pragma MP Target Device Device 0 Di sini Jadi Device Nomor Berapa Misalnya GPU Ada 2 Nanti Ada Device 0 Device 1 Kemudian Di map Ini variable Yang akan Di map Nanti Di device Akan Dialokasikan Variable TMP Kemudian 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 Dari Mana Itu Ke Device From Dari CPU Nah Terus Ada Ini Coding Ini Ini Untuk Yang Programman GPU Dengan Open MP Selain Open MP Ada Lagi Open ACC Nah Ini Saya Juga Belum Coba Tapi Compilernya Kalau Di GCC Belum Ada Open ACC Ini Setau Saya Belum Ada Ini Khusus Untuk Memprogram GPU Kalau Kita Pakai CUDA Itu Masih Low Level Jadi Kita Programnya Pakai Bitrate Yang Kemarin Low Level Yang Open ACC Yang High Level Ini Mirip Dengan Open MP Ini Khususus Untuk GPU Oke Ini GCC 10 Sudah Support Open ACC Silahkan Dicoba GCC 10 Kalau Dulu Belum Support Sekarang Sudah Oke Mungkin Itu Saja Untuk Materi Praktikum Untuk Mencobanya Silahkan Di install Biar Bisa Coba Di Komputer Sendiri Open MP Nanti Untuk Yang Materi Lanjutan Tentang GPU Kalau Ada Materi Baru Dari Saya Akan Saya Update Karena Harus Tahu Dulu Model Memory GPU Seperti Apa Untuk Bisa Bisa Memakai Sintax Open MP Yang Disini Nah Kalau Nggak Tahu Model Memory Kita Blind Maksud Maksudnya Apa Jadi Bisa Pake Open MP Semoga Bisa Tapi GCC Butuh Yang Versi 10 Terus Bisa Pake Open ACC Untuk Untuk Memprogram GPU Untuk Pertemuan Pekan Depan Kita Masuk Ke GPU Nanti Pengajarnya Pak Toto Jadi Pakai CUDA Kemudian Servernya Nanti Pindah Ya Dan Sebelumnya Di R.apps Nanti Saya Buatkan Server Yang Ada GPU Nya Nah Server Baru Saya Beri Nama R3 Aja Nanti Pts.cs.ipb.ac.id Kemudian Usernamenya Seperti Biasa Pake NIMP Passwordnya Saya Set Default Di Awal Passwordnya Ada Silahkan Diganti Nanti Server Server Untuk GPU Oke Itu Saja Dari Saya Sebelum Saya Tutup Apakah Ada Pertanyaan Atau Komentar PRnya Nginstall OpenMP Di Laptop Masing-masing Biar Bisa Ncoba Sendiri Baik Pak Ya Oke Kalau tidak ada Sampai sini Saja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Riza Iya Sama-sama Terima kasih Terima kasih